Halo semuanya, selamat datang ke video 4 Freestyle Learning video di Time Metrics to Speak English. Dan di video ini kita akan belajar bagaimana membuat pertanyaan dan memberikan pembicara negatif. Nah, membuat pertanyaan adalah salah satu skill yang seringkali dilupakan ketika kita belajar di sekolah-sekolah dulu. Jadi, di sekolah kita selalu diminta untuk menjawab pertanyaan, bukan membuat pertanyaan. Nah, itulah kenapa sebagian besar skill bahasa Inggrisnya orang Indonesia itu pasif. Jadi, kita hanya menjawab, menjawab, dan menjawab. Nah, untuk dikatakan bisa berbicara, if you want to speak, you need to be able to make questions, answer questions with positive and negative answers. Now, that is why in this video we are going to remember and learn once again how to make questions and to take part actively in conversation. Nah, kita mulai ya. Nah, kita akan memulai ini dengan yang pertama, membedakan kalimat menjadi dua dulu, biar nanti lebih mudah. Yang pertama adalah kalimat dengan auxiliary. Auxiliary itu kemarin sudah kita belajar ya, ada modal, can, may, must, shall, will. Ada to be, is, am, I, was, were. Ada has, have, that, yang diikuti, pop, tiga. Kalau has, have, that, diikuti noun, itu bukan auxiliary, tapi verb. Yang kedua adalah kalimat dengan verb saja. Tidak ada modal, to be, has, have, atau auxiliary yang lain. Nah, untuk kalimat-kalimat begitu, kita ambil yang negative sentence. Untuk membuat kalimat negatif, yang pertama, kalimat yang punya auxiliary, modal, to be, has, have, yang ditambahkan ketiga, kita perlu untuk menambahkan not saja setelah modalnya atau auxiliary yang lain tadi. I will not come to the meeting. Ada will. Kita tambahkan not saja. I will not come to the meeting. She has sent me. Nah, ada kata has diikuti send, verb. Maka kita perlu menambahkan not saja. Jadi, she hasn't sent me. She was upset. Ada was, she wasn't upset. Nah, jadi berbeda dengan yang verb saja. Kalau ada verb, tidak ada auxiliary, maka kita perlu menambahkan do, dash, did, dan not. Nah, contoh. He likes to come early. Ada likes. Nah, karena likes to verb, has, kita tambahkan dash. Jadi, menambahkan do, dash, did,nya tergantung verb-nya. Karena dia likes, kita tambahkan does not, menjadi doesn't. He doesn't like to come early. I went to Jogja yesterday. Ada verb 2 di sini. Do, did. Nah, kita menggunakan did. I didn't go. Kalau sudah didn't, tidak boleh went lagi. Karena pasnya sudah diwakili did-nya ini. I didn't go. I love you. Yang berusaha. Menjadi, I don't know. Nah, sedang-sendana kan? Jadi, kita tinggal lihat apakah ada auxiliary tidak. Kalau ada, tambahkan not saja. Kalau tidak ada, hop saja. Maka tambahkan don't, doesn't, didn't. Nah, sekarang pasti sudah memperhatikan kalau ada peningkatan. Jadi, dalam negative sentence, kita bisa menggunakan contraction sesuai dengan auxiliary ataupun hop-nya. Misalnya, modal cannot menjadi can atau can. Kembalikan sama British ya. Will not menjadi won't, shun't, couldn't, dan seterusnya. Nah, itu bisa dibaca sendiri. Untuk have, has, had, yang bisa disingkat hanya yang diikuti perk tiga ya. Yang auxiliary. Hasn't, haven't, hadn't. Jadi, kalau mengatakan saya belum, kita menggunakan I haven't. Tapi kalau saya tidak punya, kita menggunakan yang verb. Yaitu I don't have. Jadi, tidak boleh mengatakan I haven't a motorcycle. Tidak boleh ya. I don't have a motorcycle. Oke. Nah, ini untuk negative sentence. Untuk pertanyaan, kita bedakan menjadi dua lagi. Jenis kalimatnya sama ya. Ada auxiliary atau tidak. Dan kedua adalah, ada dua jenis pertanyaan, yaitu yes or no. Yang hanya jawabannya yes atau no. Dan ada yang menggunakan kalimat tanya. What, when, where, dan lain sebagainya. Nah, untuk yes or no, kalimat yang punya auxiliary itu tinggal dimajukan auxiliary-nya. Nah, you are hungry menjadi, are you hungry? She will stay with us menjadi, will she stay with us? She is sleeping menjadi, is she sleeping? John has come? Has John come? Sudahkah John datang? I have taken a shower. Nah, jadi pertanyaannya pasti, have you taken a shower ya? Bukan, have I taken a shower? Kan aneh pertanyaan pada diri sendiri. Nah, oke. Untuk yang menggunakan verb saja, sama seperti tadi, kita tambahkan do does it tanpa not ya. Kalau pakai not, jadinya tidakkah? Don't you? Nah, di sini ada she works here, ada works. Maka kita tambahkan does. Kalau sudah ada does, S-nya sudah pindah, work-nya jangan dikasih lagi. You went to Jogja. When, pop dua, menjadi did, did you? Nah, when-nya tidak boleh lagi, menjadi go, kembali. Kemudian, you love me? Do you love me? They have much money. Nah, ini money adalah kata benar. They have, tidak boleh they haven't. Tapi, do they have much money. Untuk yes or no question, perjawabannya hanya yes, no, diikuti subject, diikuti biasanya kata pertama. Jadi, misalnya, does she work here? Cukup. Yes, she does. No, she doesn't. Did you go to Jogja? Cukup. Yes, I did. No, I didn't. Termasuk yang auxiliter tadi. Can you swim? Yes, I can. No, I can't. Oke. Nah, jadi, seperti itu, tidak perlu panjang, misalnya, did you go to Jogja, yesterday? Yes, I went to Jogja, yesterday. Boleh, tapi pendeknya lebih sederhana dan lebih natural, ya. Nah, kemudian, WH question. Ini saya kelompokkan berdasarkan apa yang ditanya. Nah, kalau who dan what itu biasanya menanyakan subject. Tapi kalau what bisa tanya subject, bisa tanya object, ya. Jadi, di sini ada what, when, where, why, how, sama whom, diketahui. Pasti sudah tahu semuanya, ya. Kecuali kalau whom, whom itu dengan siapa. Jadi, menanyakan orang, tapi sebagai objek. Who's itu milik siapa? Which, yang mana? How. How kalau berdiri sendiri artinya bagaimana, ya. Tapi kalau dibutin kata sifat, how many, how much, how long, how far, itu artinya seberapa. Jadi, how long, seberapa lama, seberapa panjang, how far, seberapa jauh, dan seterusnya. Nah, yang paling gampang adalah kalau menanyakan adverb ini. Jadi, kalau tadi sudah belajar yes or no question, nanti tinggal diletakkan di depannya, sudah selesai. Kita, ini satu-satu. Nah, misalnya ini. She will come tonight. Yes or no-nya kan menjadi, will she come tonight? Nah, kalau kita mau tanya kapan dia akan datang, tambahkan when, di depan, will she come? When will she come? Menjawabnya bagaimana? Kembali diurutkan, subjeknya siapa? She. Predikatnya apa? Will dan come. She will come when. Jadi, tinggal dibalik, jawabannya diletakkan di belakang. He bought a rose. Did he buy a rose? Apakah dia membeli bunga mawar? Where did he buy the rose? Nah, di sini berubah bagaimana dia membeli mawarnya. Jadi, kan kalau mawarnya sudah ada, where did he buy? Nah, kita pakai the. Nah, kembali menjawabnya, subjeknya apa? He. Predikatnya apa? Buy dan did disatukan kembali. Menjadi he bought. He bought the rose in kembang market. Oke. Nah, jadi urutannya seperti tadi. Berikan WH di depan yes or no-nya. Does she work here? Menjadi, where does she work? Jawabannya, she does dan works kembali lagi. She works in. When did you go to Jogja? Nah, did dengan go kembali. I went to Jogja yesterday. Last week, last month. Do you love me? Nah, you love me menjadi do you love me? Tambahkan why. Why do you love me? Kedua lagu ya. Nah, I love you because. Jadi, kalau WS menanyakan keterangan, itu kan gampangnya berarti subjek predikatnya sudah ada di sana. Kalau mau menjawab, tinggal dibalik saja. Nah, ini juga memberikan kita skill untuk menjawab. Apapun pertanyaannya, kalau itu yang ad hoc yang ditanya, tinggal dibalik saja. Subjeknya siapa, predikatnya apa. Nah, misalnya you will marry me menjadi will you marry me? Nah, kalau sudah misalnya pacaran delapan, windu, nggak dilamar-lamar, bisa bertanya. When will you marry me? Oke. Begitu ya. Jawabannya kembali dong. You menjadi I, will, dan marry. Kembali menjadi satu. I will marry you. Oke. Nah, kalau who dan what yang menanyakan subjek, itu lebih mudah. Karena kalimat positif, kita buang subjeknya, kita ganti who atau what. Misalnya, she works here. Kita mau bertanya, siapa yang kerja di sini? Kita bisa menjawab, who works here? You went to Jogja yesterday. Who went to Jogja yesterday? Nah, kita punya kue-kuenya inang. Kita bertanya, someone ate my kid. Menjadi, who ate my kid? Nah, kalau benda, bukan orang, misalnya pulang dari, di jalan itu ada rame-rame, kita bertanya, what happened? Itu dari something happened. Nah, somethingnya kita ganti what. Nah, uniknya untuk menjawab itu, kita menggunakan auxilatinya saja. Jadi, misalnya, who works here? Popes kan? Maka tambahkan, John does. Artinya, John bekerja di sini. Who went to Jogja yesterday? Went itu pas, I did. Jadi, kalau fuck, do, does, did. Nah, tapi kalau yang lain, misalnya, who can help me? I can, she can. Oke, jadi untuk menjawab who, what, yang menanyakan subjek, kita tinggal menjawab subjeknya, diikuti auxilary. Yang ada dalam pertanyaan. Oke. Nah, pola yang berbeda, ini yang menggunakan deris, there are, dan how many. How many, how much, itu bendanya maju dulu, baru auxilary-nya. Kalau yang tadi kan, biasanya, WH, who is, how did, when did, when does, where do, when, misalnya, who are you. Nah, kalau ini, bendanya maju dulu, misalnya. How many people are there? People-nya dulu, baru are there. How much money do they have? Nah, jadi kalau yang, there is, there are, kemudian, kita menggunakan how much, how many, bendanya maju ke depan. Which juga bisa. Which dress do you like? Oke, which book do you want? Seperti itu. Nah, whose juga sama ya. Whose bag is this? How much sugar do you want? How many people came to the party? Nah, di sini, there is, there are, juga salah satu pertanyaan yang sering muncul. Kapanpun kita menanyakan, adakah? Itu menggunakan, there is, there are, there are, there are, there are a bathroom in this mosque? How many bathroom are there in the mosque? There are three bathrooms in the mosque. Nah, kalau sudah, berarti berlatih ya. Jadi, kalau sudah kita bisa bertanya, kita latihan dengan membuat pertanyaan. Yang gampang, misalnya, kita nonton sebuah film, kemudian, buat beberapa pertanyaan tentang film itu. What is the story about? Who play as an actor in the movie? And which one is your favorite scene? Why do you like it? Is it a good movie? Is it not a good movie? And what's your reason? And if you want to make it professional, think about questions you ask in your job. Kalau kita adalah dosen, maka ketika mengajar, apa saja yang kita menanyakan pada mahasiswa. Kalau kita adalah mungkin dokter atau perawat, ketika kita memeriksa pasien, apa saja yang kita tanyakan. Kalau kita adalah staff administrasi, ketika berhubungan dengan klien, apa saja yang kita tanyakan. Nah, itu kita buat bahasa Indonesia yang baik, kemudian kita pikirkan positifnya bagaimana, negatifnya bagaimana, kemudian introgatifnya, kalau yes or no bagaimana, kalau WH bagaimana. Nah, skill ini melengkapi skill kita, jadi kita bisa berbicara, tidak hanya pasif, tapi juga aktif, kita bisa bertanya pada banyak orang di banyak kesempatan. So, this is the fourth freestyle learning video, thank you for watching and see you in the video 5, yeah, in the last one.